Ya musibat tenggelamnya KRI Nanggala 402 menimbulkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Beberapa korban bahkan diketahui merupakan tulang punggung keluarga. Suasana duka menyelimuti kediaman Supriyati di Desa Rejosari, Kejamatan Keradenan, Kerobokan, Jawa Tengah. Ibu Ndakobda Mariono, prajurit TNI korban KRI Nanggala 402 yang tenggelam ini, masih belum percaya anak kesayangannya ini kini telah tiada. Supriyati pertama kali mengetahui musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402 melalui layar televisi. Namun, ibu tiga anak tersebut baru mendapat kepastian jika anaknya ikut menjadi korban setelah dikabari menantunya yang tinggal di asrama TNI Surabaya. Supriyati menceritakan awalnya Kopda Mariono datang ke rumah untuk berlibur. Namun, tiba-tiba ia mendapatkan panggilan mendadak dan langsung pergi, tanpa berpamitan kepada ibu dan keluarganya yang lain. Dengan gugurnya Kopda Mariono, keluarga kehilangan tulang punggung. Selama ini, anak kedua Supriyati tersebut selalu membiayai hidup ibu, kakak, adik, serta istri dan kedua anaknya yang masih balitah. Kemarin dapat informasi ini dari mana? Dari TV itu kan ada berita-berita, terus sini tanya sama telepon sana, ikut juga. Ternyata ikut, itu ternyata anak kami, ikut. Ternyata ikut sama mama. Suasana duka juga menyelimuti kediaman Sertu Yoto Eki Setiawan di desa Segaralangu, kejamatan Cipari, Cilacap. Warga dan tetangga masih berdatangan untuk mengucapkan bela Sungkawa. Sertu Yoto Eki diketahui baru menikah enam bulan yang lalu. Saat ini, sang istri tengah mengandung lima bulan. Sebelum berangkat bertugas di KRI Nanggal 402, Sertu Toyo Eki sempat berpesan melalui telepon genggam kepada adiknya untuk menjaga orang tuanya. Anu lewat WA sih. Iya, terus? Jagain adiknya ya, kayak gitu. Sama mbahnya, ibu. Baru udah keluarga baru enam bulan. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian putra kesayangannya. Mereka berharap jenazah Sertu Yoto Eki Setiawan bisa ditemukan agar bisa dimakamkan di tanah kelahirannya. Dari Cilacap dan Kelobongan Jawa Tengah, Heri Susanto, Rustama Nusantara, AINews, melaporkan. Sertu Toyo Eki Setiawan